11 PEMAIN TERBAIK LEGENDA SEPAK BOLA INDONESIA Siapa saja mereka? Pertama, Roni Pasla Kelahiran Medan, 15 April 1947 Kendati mengawali karir olahraga dengan tenis Roni dikenal sebagai satu keeper terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Postur besarnya membuat Roni sulit ditembus oleh pemain manapun pada masanya Salah satu momen bersejarah dalam karirnya adalah Ketika ia berhasil menahan eksekusi penalti Pele Hal ini terjadi saat Timnas berhadapan dengan Brazil tahun 1972 Kedua, Robi Darwish Kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 Postur kekar dan kepiawaian dalam duel udara menjadikan Robi sebagai andalan Timnas maupun Persib Bandung selama karirnya Sekaligus menjadikan dirinya salah satu legenda terbaik Kemampuan Robi dalam menggalang pertahanan turut membantu Timnas meraih medali emas SIGIM tahun 1987 dan 1991 Di Persib, Robi menyumbang gelar perserikatan tahun 1986-1989 dan 1993 Serta Liga Indonesia 1994-1995 Ketiga, Simpson Rumah Pasal Lahir di desa Lohia Tala, Seram Barat, Maluku 21 Agustus 1950 Posisi back kanan Timnas pada medio 1970-an hingga 1980-an Identik dengan Simpson Kemampuannya menahan serangan menjadikan posisinya di Timnas tak tergantikan Simpson menjadi bagian dari skuad Timnas dalam ajang Merdeka Games Pra Olimpiade Kings Cup SEA Games Serta pra Piala Dunia Keempat Aji Santoso Lahir di Malang, Jawa Timur 6 April 1970 Rasanya belum ada back kiri Timnas yang bisa melebihi kemampuan Aji Kemampuan dribble dan memberikan umpan menjadi kelebihan Aji Yang menjadikannya back kiri terbaik Timnas Selain itu Jiwa kepemimpinan Aji juga tidak perlu diragukan lagi Ia menyandang status kapten di hampir setiap tim yang ia perkuat Aji juga menjadi bagian dari skuad Timnas saat meraih medali emas SIGIM 1991 Dimana ia menempati posisi inti dalam usia yang baru menginjak umur 21 tahun Kelima Bima Sakti Lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur 23 Januari 1976 Sosok pemain yang jarang disorot media ini Adalah salah satu anggota Tim Primavera PSSI Yang dikirim ke Italia pada era 1990-an Tendangan yang keras dan jiwa kepemimpinan Bima Membuat ia menjadi salah satu pemain yang disegani hingga saat ini Kemampuannya membuat ia pernah dikontrak oleh klub Sweden Helsingbrok selama semusim Sementara di level nasional Bima meregelar Liga Indonesia musim 1999-2000 Bersama PSM Makassar Dan menyabat gelar pemain terbaik Bima juga mengantongi 56 caps dan mencetak 11 gol bersama Timnas Keenam Julkar Nain Lubis Lahir di Binjai 21 Desember 1958 Meninggal di Pali 11 Mai 2018 Pada umur 59 tahun Dijuluki sebagai Maradona Indonesia Jelas menunjukkan kualitas yang dimiliki seorang Julkar Nain Kemampuan menggocek yang siamik dipadu dengan umpan yang matang Membuat striker manapun yang membela Timnas Sangat dibanjakan oleh Julkar Nain Sayang Sikapnya yang indisipliner dan kegemaran dengan dunia gemerlap malam Membuat karirnya di Timnas terhambat Prestasi terbaiknya bersama Timnas adalah membawa Timnas ke seni final Asian Games 1986 di Seoul Sementara di level klub Ia turut membawa Kramayuda 3 berlian Menempati juara ketiga Liga Champion Asia 1985-1986 Ketujuh Iswadi Idris Lahir di Banda Aceh 18 Maret 1948 Meninggal di Jakarta 11 Juli 2008 pada umur 60 tahun Salah satu pemain sayap terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Visi bermain yang luas dan kecepatan menjadi kelebihan Iswadi Bersama Sucitob Suntoro Yaakob Sia Saleh Dan Abdul Qadir Iswadi dikenal sebagai kuartet tercepat di Asia Selain itu Iswadi juga mampu bermain dalam berbagai posisi Karakternya yang kuat Juga membuatnya ditunjuk sebagai kapten Timnas dalam beberapa kesempatan Kedelapan Roni Patinasarani Lahir di Makassar, Solusi Selatan 9 Februari 1949 Meninggal di Jakarta 19 September 2008 Pada umur 59 tahun Kalau ada pertanyaan Siapakah playmaker terbaik Indonesia Maka Roni adalah jawabannya Umpan terukur dan akurasi tendangan jarak jauh Menjadi salah satu hal yang paling diingat dari Roni Kemampuan Roni membuatnya meraih berbagai gelar individu seperti All Star Asia 1982 Olahragawan terbaik nasional 1976 Dan 1981 Serta pemain terbaik Galatama 1979 Dan 1980 Tak hanya itu Roni membantu Timnas meraih medali terak SIGIM 1979 Dan 1981 Dan setelahnya menyandang status kapten Timnas Kesembilan Sucipto Suntoro Lahir di Bandung 16 Juni 1941 Meninggal di Jakarta 12 November 1994 Pada umur 53 tahun Gareng Itulah nama panggilan striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia ini Catatan 57 golnya Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Meskipun jumlah itu termasuk laga-laga non-resmi Timnas Sebuah catatan yang menunjukkan kehebatan dirinya Salah satu momen yang bersejarah dalam karir Gareng adalah Ketika ia mencetak gol ke gawang Veonot setelah melewati 3 back lawan Pada pertandingan berikutnya Gareng mencetak hat-trick ke gawang Weather Bremen Yang membuat pelatih Weather Bremen Herr Broker Penawari Gareng Max T. Meisela Dan Johan Simon Untuk memperkuat Bremen Kesepuluh Andi Ramang Lahir di Baru, Sulawesi Selatan 24 April 1924 Meninggal di Makassar 26 September 1987 Pada umur 63 tahun Striker PSM Makassar ini Dikenal dengan keahliannya dalam mencetak gol dari berbagai situasi dan posisi Hal ini muncul karena Hobinya bermain sepak raga Semacam sepak takraw sebelum menggeluti sepak bola Kemampuannya tercium sampai Eropa Yang membuat tim Nas banyak menerima panggilan untuk laga uji coba Sayang Karirnya harus berakhir karena tuduhan suap Yang tetap ia banta sampai akhir hayatnya Kini Jasanya diabadikan dalam rupa sebuah patung Di lapangan Karebosi Makassar Kesebelas Bambang Pamukkas Lahir di Semarang, Jawa Tengah 10 Juni 1980 Sekalipun belum pernah menjumbangkan tropi bergensi untuk tim Nas Kiprah BP di tim Nas tetap tidak bisa dipandang sebelah mata BP adalah pemilik caps terbanyak 85 Dan gol kedua terbanyak 37 setelah Sucipto Sentoro Kemampuan BP Juga telah teruji di luar negeri Dimana ia menjadi juara liga Dan menyabat gelar top correr Dan pemain terbaik saat membela selangor FA Salah satu kelebihan utama BP adalah Kemampuan duel udaranya Meskipun hanya memiliki postur setinggi 170 cm